Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan, secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Dari seki market cap, dari seki bitcoin dominance Fair and Greed Indexnya disini yang mengalami persentase kenaikan Hanya bitcoin dominance teman-teman ya Di ketiga sektor tersebut ya Yang dimana bitcoin dominance ini masih cukup tinggi Berada di area 51.000, eh 51.000 lagi 51,7% sedangkan market capnya mengalami penurunan Saat ini berada di area 1,94 triliun dolar Fair and Greed juga mengalami penurunan sebesar 2 poin atau 3 poin Ya tepatnya kali ini berada di area 73 Banyak sekali orang yang menanyakan Kenapa harga daripada altcoin ketika bitcoin mengalami pump Kok altcoin gak naik? Sebenarnya sudah saya sering senggol Sudah saya sering bahas Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yaitu mengacu pada bitcoin dominance gitu kawan-kawan ya Jadi selama bitcoin dominance ini masih tinggi Kita gak bisa berharap terlalu over terhadap altcoin Apakah altcoin gak bisa naik bang? Bisa, cuman gak terlalu signifikan juga ya Gak bisa lepas landas Karena apa? Value ya Atau bisa dikatakan uang yang ada di sektor kriptos Masih mendominasi terhadap bitcoin gitu Jika dominasi uang tersebut terhadap bitcoin menurun Maka itu akan lari ke altcoin Secara simpelnya seperti itu Dan kita berbicara tentang kinerja altcoin kali ini Dimana bitcoin sendiri juga sedang mengalami penurunan Atau koreksi lah setelah dia beberapa hari yang lalu Sempat bertengger di atas level 52.000 USD Bahkan sesekali menyentuh di area 53.000 USD Nah disini tentunya di video ini teman-teman Kadang daripada altcoin juga meronta-ronta gitu ya kan Alias merana ya Kenapa? Karena mayoritas altcoin dalam kondisi crash Kalau dibilang crash terlalu kasar ya Koreksi gitu aja ya Koreksi Oke benar Nah kali ini seperti layaknya XRP teman-teman ya Di tengah berita-berita Di tengah guncangan antara SEC dengan Ripple Disini ya menambah bumbu-bumbu penurunan sebenarnya ya Apakah kalian ingat ketika pertama kali Ripple memenangkan gugatan daripada SEC ya Apa yang terjadi di market? SRP mengalami kenaikan yang cukup signifikan waktu itu ya Terus yang terjadi di market Altcoin juga mengalami rally juga gitu teman-teman Ya altcoin juga mengalami kenaikan di pasca pemenangan SRP waktu itu Makanya ketika SRP ini nanti ya bisa menang dari Ripple Ya altcoin ini juga akan mengikuti imbas kemenangan daripada SRP Nah disini menariknya teman-teman ya Datang informasi yang cukup menarik Nah disini CEO Ripple di BlackRock ya Di BlackRock nih meluncurkan SRP ETF Nah ini menurut para army SRP ini masuk akal gitu teman-teman ya Sempat rame Sempat rame beberapa waktu yang lalu ya bahwasannya Wah SRP ETF nih akan launching nih akan muncul nih SRP ETF gitu ya Nah ini juga akan berdampak cukup signifikan terhadap harga daripada SRP itu sendiri ya kan Nah apalagi kemarin juga sempat kita bahas bahwasannya Ginilah cara untuk membakar 40 miliar SRP yang ada di wallet escrow menurut CTO Mereka harus sabar menunggu perbulannya ya perbulannya agar bisa keluar dari escrow sebesar 1 miliar gitu Baru bisa dibakar gitu teman-teman ya Nah apakah itu akan terrealisasi ya kita nggak ada yang tahu Apakah tim Ripple mau melakukannya ya kita nggak ada yang tahu semoga saja sih ya Nah jadi disini CEO Ripple Brad Gerlinghouse ya telah menekan bahwa keputusan Blackrock untuk memperkenalkan dana yang diperdagangan di bursa ETF SRP Akan masuk akal bagi komunitas SRP Kenapa? Ya kita bahas gitu ya Hal ini terungkap saat wawancara dengan Bloomberg kemarin Gerlinghouse ditanya tentang kemungkinan ETF SRP menjadi kenyataan Terutama di tengah meningkatnya spekulasi menyusul persetujuan regulasi Amerika Serikat terhadap ETF Cryptospot perdana daripada Bitcoin Nah jadi disini SRP ETF membuat pasar lebih aman CEO Ripple menganggapi dengan menyarankan bahwa masuk akal untuk mengantisipasi kemunculan ETF lain yang mengikuti jejak daripada Bitcoin Yang saat ini sudah berada benar-benar di depan mata itu adalah Ethereum teman-teman ya Yang rumor beredar Ethereum ETF ini bisa ter-approve nanti di bulan 5 ya atau di bulan Mei gitu teman-teman Nah pasca penentu ETF Ethereum ini nanti teman-teman ini akan membuat peluang besar bagi koin-koin seperti XRP yang mungkin dilirik untuk dibuat menjadi ETF juga Ya rumornya seperti itu ya Jadi CEO Ripple menanggapinya dengan menyarankan bahwa masuk akal Oke jadi disini kalau kita lihat dia menyamakan situasi dengan masa-masa awal pasar saham Dimana investor mencari diversifikasi eksposur di luar saham individu atau perusahaan Dengan tax guarding house dia berpendapat bahwa ETF crypto spot menambah seperti XRP akan muncul untuk membantu menyebarkan resiko Ya kan nah jadi menurut saya jadi kita akan melihat ETF lainnya hal ini membuat pasar-pasar ini lebih aman Hal ini membuat mereka lebih kuat jadi ini bagus untuk komunitas investasi ujarnya daripada Cari Hong Skinton ya atau apa itu namanya Aku agak susah sih kalau ngomong bahasa Inggris gitu ya Nama-nama bahasa Inggris susah Belepotan gitu teman-teman ya Lebih baik apa adanya gitu loh ya Nah jadi disini kalau kita lihat Blacklock meluncurkan XRP ETF dengan Ripple Sementara itu Core Potion dan Seblomberg mendesak lebih lanjut Menanyakan apakah Ripple akan menyambut baik XRP ETF CEO Ripple menjawab dengan tegas bahwa Ripple akan menyambutnya Menambahkan bahwa ETF spot XRP tidak bisa dihindari Ya Ini 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 statement yang saya tunggu-tunggu ya Statement ini bro Yang dimana ETF spot XRP tidak bisa dihindari Semoga saja ini benar-benar terrealisasi ya Berdasarkan premis ini ya Jurnalis tersebut menanyakan apakah Ripple sedang mendiskusikan kemungkinan meluncurkan ETF XRP dengan emiten besar seperti Blackrock Namun Garinghouse menolak memberikan jawaban ya Atau tidak secara langsung Sikap hati-hati ini mencerminkan tanggapan Blackrock ketika ditanya mengenai Masalah tersebut dalam kata-kata Garinghouse gitu teman-teman Nah jadi ini menarik ya menarik bagi perkembangan SRP Nah ketika memang ETF SRP ini bisa terrealisasi apa yang akan terjadi Apakah hanya Blackrock aja yang akan membuat spot ETFnya SRP tentunya tidak Ya mungkin seperti Fidelity ya kan ARK21 dan banyak platform entitas-entitas besar lain yang sudah membuat Bitcoin ETF mungkin juga akan masuk juga gitu teman-teman Nah ini yang akan membawa persentase nilai harga daripada SRP akan terjadi lonjakan Kenapa? Karena entitas-entitas tersebut juga harus memiliki real daripada SRP itu sendiri Ya kan maka mereka akan berbelanja dengan jumlah yang cukup besar gitu teman-teman ya Nah saya tidak akan mengomentari hal itu Saya tahu Blackrock telah mengatakan beberapa hal secara terbuka Namun CTO Ripple percaya bahwa langkah Blackrock meluncurkan ETF SRP masuk akal bagi komunitas SRP secara keseluruhan Nah jadi kita tunggu saja ya berita-berita tentang SRP ETF ini Semoga saja teman-teman ya ini benar-benar terrealisasilah harapannya Dan semoga saja kasusnya dengan SEC sejarah clear Ya mungkin Blackrock juga menunggu hal tersebut ya Blackrock juga menunggu hal tersebut Dimana gugatan SEC terhadap Ripple ini selesai dulu Baru kita pikirkan nih bagaimana kita akan mengajukan ETF-nya gitu Mungkin seperti itu loh ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuan